Ya, Jenderal Purnawirawan Pramono Edi Wibowo langsung didapuk menjadi anggota Dewan Pembina Demokrat usai pensiun dari militer. Kini ia mengincar satu tiket calon Presiden Demokrat. Jenderal Purnawirawan Pramono Edi Wibowo akhirnya berlabuh di medan politik. Pensiun dari militer dan menempati posisi strategis sebagai anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, adik ipar Presiden SBE ini terjun ke Konvensi Demokrat. Ini panggung sebenarnya. Putra keempat almarhum Lendjen Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo ini akan berebut satu tiket capres Partai Pemenang Pemilu 2009 itu. Mengapa Pramono terpanggil menjadi peserta Konvensi Demokrat? Apa modal yang ia miliki untuk bersaing dengan 10 kontestan lainnya? Jalan Mendaki Pramono Edi, itulah topik The Headlines kali ini. Telah hadir bersama kita Pramono Edi Wibowo, mantan KSAD yang menjadi peserta Konvensi Calon Presiden dari Partai Demokrat. Dan sudah hadir pula Don Bosko Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta Budiarto Sambasi, wartawan senior Kompas. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Terus terang memang karena seseorang itu kalau menjadi presiden adalah seseorang yang harus betul-betul dikenal oleh rakyat yang memilihnya. Kalau dulu menjadi presiden cukup hanya dikenal oleh anggota Dewan atau istilahnya adalah Parlemen. Tetapi kalau sekarang dia harus betul-betul dikenal oleh seluruh rakyat pemilih dari Indonesia. Pak Edi merasa sekarang sudah cukup dikenal? Sampai dengan saat ini justru yang saya lakukan adanya kunjungan ke daerah, di mana saya ingin mendekatkan diri kepada masyarakat, sehingga saya lebih dikenal Edi Wibowo apa adanya. Bukan putranya Pak Sarwedi, bukan putra Pak Sarwedi almarhum yang sangat legendaris. Tapi memang menarik, Pak SBY pernah bilang bahwa Pak Pramonoidi atau Jeral Pramonoidi ini adalah militer yang paling komplit di lapangan. Terima kasih. Lalu sekarang tiba-tiba masuk politik. Itu juga kemungkinan didorong oleh keluarga. Keluarga Susilo Bambang Yudhoyono untuk mempertahankan DNA politik keluarga Cikeas. Apa benar seperti itu? Kalau apa yang disampaikan oleh Bang Don ini, mungkin banyak orang menduga seperti itu. Tetapi pada kenyataannya, apa yang saya jalani adalah tidak seperti yang dibayangkan orang. Terus terang saja, pada saat saya aktif menjadi militer, memang saya sangat menjauhi segala pertanyaan yang mengarah pada kemungkinan saya aktif di politik di kemudian hari. Tetapi pemahaman saya atau pembelajaran saya mengenal masalah politik justru saya mulai pada saat saya menjadi Aju dan Presiden Megawati. Pada saat itu saya masih kolonel, melihat bagaimana di politik, tetapi karena saya militer sama sekali tidak mau menyentuh. Ada sesuatu pelajaran yang kemudian Pak Edi petik dari yang terpenting? Misalnya bahwa di mana politik itu memang sangat berbeda dengan dunia militer yang betul-betul. Bedanya apa Pak? Kalau militer itu jelas garisnya keras, kalau sudah A ya A, B ya B. Politik lebih keras lagi, A harus jadi B. Terkadang kita masih menduga ke kiri, secara tiba-tiba ke kanan dan ke kiri. Sekaligus ke kanan dan ke kiri. Keliatannya sekarang ini kan masih ada beberapa jenderal punawirawan yang nyapres lah. Dan saya kira memang Pak Edi ini tergolong baru, wajah baru dibandingkan dengan misalnya ya Prabowo sudah pernah Cawapres. Sudah lama, ya betul. Lalu juga Pak Setioso ya. Kalau saya lihat Pak Viranto. Pak Viranto. Pak Viranto apalagi? Tadi Pak Edi sempat menyebut, sulit menjadi presiden. Jalan mendaki. Jalan mendaki. Betul. Tapi saya kira sekarang kan zaman sudah berubah Pak. Jadi kalau Pak Edi ini bekerja cukup giat, kita lihat Obama cuma perlu waktu berapa bulan. Pak SBI juga hanya berapa bulan? 6 bulan pada saat itu. Saya ingat betul. Tetapi ada momen persoalannya pada saat itu. Iya. Terus terang saja, walaupun 6 bulan beliau mungkin sudah aktif di kementerian, sehingga lebih dikenal dibandingkan saya yang secara tiba-tiba mungkin orang menganggap selesai karir di militer selama 33 tahun. Pada saat itu saya mengabdi, 1 bulan kemudian saya bergabung di partai politik, khususnya demokra. Iya. Masalahnya kan di situ, jenderal. Jadi ini ada hubungan dengan Pak SBI. Iya. Nah, bagi jenderal, Pak SBI itu ada pengamat yang bilang, itu bisa liabilitis, bisa beban politik, tapi bisa juga aset politik. Iya. Atau modal politik. Karena suara untuk jenderal itu akan ditentukan oleh turun naiknya juga popularitas SBI. Iya. Dan sekarang kan tergantung. Ada yang mengatakan bagus, ada yang mengatakan rata-rata, ada yang mengatakan di bawah rata-rata. Dan Pak SBI masih punya pendukung. Masih punya pendukung. Itu pernah dibilang sama Pak SBI di Budapest waktu itu, bang. Setidak-tidaknya 60 persen yang memilih saya dulu masih tersisa 5 juta. Misalnya, itu masih tersisa. Apakah bagi Anda sendiri ini liabilitis apa aset? Saya merasa bahwa apa yang dilakukan Pak SBI hampir dengan hampir 10 tahun ini adalah aset untuk saya. Karena terus terang saja, manakala saya berkunjung ke daerah dan saya diperkenalkan bahwa saya memang kebetulan adik ipar beliau, saya mendapat aplos yang luar biasa. Jadi terus terang saja, Pak SBI tetap ada konstituennya yang insya Allah kalau sudah lebih mengenal saya juga, saya berharap mungkin suatu saat. Kalau dikituran isir Pak, kira-kira konstituen tersebut, lumbung-lumbung suara gelak, itu ada di mana Pak? Setiap daerah yang saya kunjungi kebetulan, 5 pulau besar yang sudah saya kunjungi semua, semua masih seperti itu. Cukup besar, cukup besar. Saya minta komentarmu justru sekarang, mana yang lebih bagus? Kan ini cerita, ini saya harus minta komentar. Bebas, bebas. Apakah harus ke Pak Edi atau ke Bu Ani? Saya? Pak Edi atau Bu Ani? Bu Ani. Kalau misalnya mau mempertahankan DNA politik keluarga Cikias? Pak Edi atau Ibu Ani? Saya tidak bisa menjawab, Pak. Lebih baik saya tanya ke Pak Edi. Lebih ke Bu Ani atau Pak Edi? Jawabannya sekarang Pak Edi, karena yang ikut konvensi Partai Demokrat adalah Pak Edi. Satu hal, lebih dekat ke Pak SBI atau ke Pak Sarwo Edi? Kalau Bapak ke lapangan. Terus terang saja mungkin karena saya adalah putra dari Sarwo Edi Wibowo, sifat-sifat saya mungkin lebih cenderung kepada ayah saya, Sarwo Edi Wibowo. Kalau mau ambil elektabilitas ya, Bang Don, lebih mudah mengambil Pak Sarwo Edi atau Pak SBI sekarang? Dua-duanya ada positifnya. Lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Saya menganggap bahwa lebih banyak apa yang sudah dilakukan oleh Pak SBI, tetapi ada beberapa yang mungkin saya agak berbeda. Karena memang saya dibesarkan dari keluarga Sarwo Edi Wibowo, tetapi positifnya SBI juga saya lihat banyak, kenapa tidak aku ambil. Tetapi mungkin ada catatan negatif juga yang mungkin jenderal mempikirkan kira-kira. Ada mungkin, ya namanya juga manusia, tidak semuanya sempurna. Kayak itu Pak, baterai plus minus. Ini Pak, waktu masuk ke konvensi itu, ada ini nggak Pak, ada semacam rasa was-was nggak? Wah ini yang 10 ini, nggak main-main nih. Atau saya bisa mengalahkan mereka semua? Saya melihat semua yang ikut konvensi punya kelebihan dan potensi masing-masing. Sehingga saya tidak pernah menganggap mereka bukan pesaing yang hebat. Tetapi saya justru menganggap semua yang ikut adalah pesaing-pesaing yang hebat. Tapi kan Pak Edi dan Pak Endri Artono kan jenderal Purnah Wirawan. Yang diperwibawalah dibandingkan yang sipil gitu kira-kira Pak. Tetapi kan bukan hanya wibawah saja untuk menjadi presiden. Oh, jadi nggak ada rasa superior daripada ya? Oh tidak, tidak. Sipil Pak ya? Iya, tidak. Karena kan kita sudah pernah melihat, negara ini pernah juga dipimpin oleh sipil, bukan hanya militer. Dan semua punya kelebihan. Pak Edi ikut konvensi kan bukan berarti kemudian menganggap yang lain. Oh iya semuanya hebat-hebat, tapi tidak kemudian dalam posisi tidak mau menang kan? Oh iya. Pasti harus ada. Oh iya dong. Supaya dong. Iya, iya. Apa kelebihan Pak Edi kalau gitu? Supaya bisa mengungguli 10 peserta yang lain? Saya berkeinginan masyarakat atau pemilih itu mengenal saya apa adanya. Sehingga saya juga ada satu prinsip yang saya pegang. Dalam konvensi ini saya menggunakan politik biaya rendah supaya tidak di kemudian hari menjadi permasalahan. Politik biaya rendah Pak? Hah? Politik biaya rendah? Politik biaya rendah. Memang kalau lihat mekanisme dalam konvensi sebetulnya memang biayanya rendah. Ini sesuatu yang bagus. Cuma Pak Edi keliling-keliling bukan biaya rendah. Cuma termasuk lebih rendah dibanding konvensi Gokar tahun 2004 itu gila-gilaan. Itu gila-gilaan itu Pak. Cuma memang begini, kan ceritanya kan soal privilege, privilege politik gitu untuk Pak Edi ya. Dari ketua majelis tinggi ya, Pak SBY. Kan itu yang selalu menjadi persoalan bagi publik dan bagi peserta konvensi lainnya. Jangan-jangan di ujung nanti, less scrimmage karena ada keputusan di situ, ini memang layak. Pak Edi sudah masuk ke sini, memang untuk dia ini. Karpet merah untuk Pak Edi gitu. Saya merasa bahwa tidak seperti itu. Andai sesuatu dikhususkan untuk saya pribadi, kenapa susah-susah SBY mengadakan konvensi. Tapi kan namanya politik banyak jalan untuk sampai ke sana supaya tetap mendapatkan juga popularitas. Ini iya. Kita akan kembali sesaat lagi ya Pak, kita akan lanjutkan episode kali ini, Jalan Mendaki untuk Pramono, Edi. Saat terjadi bencana dan keselakaan, korban membutuhkan penanganan medis yang cepat dan tepat. Bagaimana respon silom hospital dalam menangani pasien emergency? Foto kami every second count, dimana setiap detik begitu berharga. Respon time kami sangat cepat. Atau tunggulan unit emergency silom hospital. Kami menggerakkan dokter-dokter handal yang siaga 24 jam, armada dan peralatan medis yang lengkap, disertai dokter spesialis on call yang siap menerima konsulan dari emergency. Saat dihadapkan pada kondisi darurat medis, segera hubungi 021-500-911. Mereka beradu argumen, berdebat, beradu visi Presiden Indonesia 2030, memperebutkan hadiah total 1,7 miliar rupiah. Perempuan memiliki peran penting. Langkah strategisnya silahkan. Maaf Bapak. Anda jadi piang saja. Lebih cocok sebagai komedian. Saksikan audisi kepemimpinan I am Presiden. I am Presiden. Indonesia bisa. Hanya di Berita 1. Setiap saat, pasar berubah sangat cepat. Kami sajikan semuanya di sini. Money Report bisa menyapa Anda kembali. Program khusus ekonomi bisnis dan keuangan. Pasar saham. 218,44. Corporate action. Impor solar selama ini cukup besar. Dan kebijakan ekonomi penting. Berdasar data dan analisa yang akurat. Money Report, inspirasi dari referensi bisnis dan keuangan Anda. Terus diperhatikan saat Anda mengembangkan bisnis. Money Report. Senin hingga Jumat pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Berita 1. Awali hari Anda bersama kami. Selamat pagi, pemirsa. Nah, informasi pilihan akan kami hadirkan. Jurnal pagi. Sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari. Sampai saat ini memang belum ada aktivitas. Berita dari Selawam bahwa mereka menjual saham mereka. Cokowi ini merupakan yang paling populer di sosial media. Kedua persangka yang diduga memberi suap kepada Rudi Rudi Andini. Jurnal pagi. Setiap hari jam 6 pagi. Hanya di Berita 1. Selamat petang, pemirsa. Senang berjumpai Anda dan sejumlah informasi pilihan akan kami hadirkan. Pelagian berita dan laporan penting sepanjang hari. Dari pagi hingga petang. Juga laporan langsung dari tempat kejadian. 5 menit, sebuah mobil dapat raih di bawah pencuri. Bahwa yang ini adalah proyek EKTP. Korupsi itu dimulai dari eksekutif. Jurnal petang, setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Berita 1. Jurnal petang. Sulit ya menjadi presiden. Karena yang memilih itu rakyat. Pekerjaan rumah terberat Pramono Edi Wibowo adalah mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya yang masih jeblok. Di mana posisinya menurut sejumlah survei? Kita ikuti data berikut ini. Ini adalah survei untuk elektabilitas peserta konvensi demokrat yang dari lembaga survei Jakarta pada bulan Maret. Yang pertama adalah Pak Dalam Iskan. Kemudian ada Pak Pramono Edi. Jauh sekali jaraknya antara 17,2 dengan 1,9 persen. Di bawahnya lagi ada Irman Gusman, Gita Wirjawan, dan Anies Basledan yang juga kecil-kecil. Yang berikut adalah elektabilitas peserta konvensi demokrat dari lembaga survei nasional. Yang pertama, ini bulan Mei Pak ya. Ini Marsuki Ali yang pertama, Gita Wirjawan yang kedua. Pramono Edi Wibowo di posisi ketiga, posisinya adalah 4,3, 3,2, 1,9, sebenarnya tidak terlalu jauh. Kemudian berikutnya, ini adalah dari Sugeng Saryadi School of Government. Ini kalau tidak salah ini telepulling ya, by phone begitu. Di 10 kota besar di Indonesia. Dan yang pertama ada Dalam Iskan. Yang pertama, posisinya 31,6. Anies Basledan di posisi kedua, 5,6. Kemudian Pak Pramono ada di posisi ketiga, 2,6. Ya, dan kemudian Marsuki Ali dan Endri Artono Sutarta, 1 persen. Di bawahnya lagi kalau kita lihat, Gita Wirjawan 1 persen juga. Posisi ketiga sih Pak, tetapi 31,6 dengan 2,6 itu jarak yang luar biasa. Iya. Jauh gitu, Pak Pramono. Terus terang, inilah yang saya lakukan untuk berkunjung ke daerah-daerah. Karena di daerah juga diharapkan bahwa kita bisa memperkenalkan diri, melihat secara langsung. Saya lihat pada saat saya berjumpa dengan rakyat yang berada di daerah, tanggapannya, oh ini Pak Pramono Edy. Jadi itulah yang saya ambil. Saya memang bergerak dari daerah-daerah tidak masuk ke Jakarta. Kalau tanggapannya, oh ini Pak Pramono Edy, artinya tadinya belum kenal ya Pak? Belum kenal, betul. Pantas kemudian surveinya jauh. Ya, kurang percaya sama survei-survei. Makin kurang percaya. Tapi dalam catatan Mas Bas, kalau melihat komentar seperti itu, oh ini tuh yang namanya Pak Pramono Edy. Ya, itu dia. Karena waktu pemilu dan pilpres tinggal sebentar lagi, saya kira di Indonesia ini pemilih kita itu seperti penonton telenovela. Hanya dalam waktu singkat, Anda bisa menjadi populer, lalu dengan cepat menjadi electable. Saya kira itu, itu teka-teki yang sudah terpecahkan ketika Pak SBE menjadi presiden tahun 2004 dan Obama juga di Amerika. Kalau Pak Pramono Edy, bagaimana kemudian memomong paham electabilitas itu dalam posisi 8 bulan? Ya, persoalannya memang itu sekarang. Tapi ada satu yang menarik sebetulnya. Kalau kita melihat, saya kan baru aktif di konvensi berapa bulan. Aktif di demokrasi juga baru berapa bulan ya Pak? Iya, tapi posisinya terus terang saja, saya juga agak berbangga hati walaupun benar atau tidak, selalu nomor tiga, nomor dua, nomor tiga. Insya Allah, dengan hati-hati dan saya rajin mungkin berkunjung ke daerah, saya nggak bisa secara bertahap naik. Kan kalau dihitung ini baru satu bulan ini saya putar. Terus tadi Pak, tambahan masih ada konstituen Pak SBE, itu yang nggak dimiliki oleh sepuluh keserta lainnya. Moga-moga bisa diberikan ke saya. Gini Jenderal, ada, saya tidak menyebut, saya susah menyebutnya, tapi ada semacam tanda kutip halusinasi politik. Kadang-kadang orang datang ke stage, ke panggung, yang mendengar itu seribu orang, lalu tepuk tangan, lalu ada gambaran di kepalanya bahwa itu begitu banyak dukungan. Dan itu seolah-olah mewakili dukungan yang begitu luas, padahal sedikit misalnya. Banyak sekali orang yang begitu, lalu merasa, ah saya layak. Saya tidak bermaksud Bapak Jenderal Edi merasa seperti itu, tapi hati-hati juga dengan komplimen-komplimen politik seperti itu di daerah. Karena banyak orang, kalau dulu ada, kalau tidak bapak uang, ya selesai di situ, selesainya. Betul, betul. Ujian itu selesai di situ, tidak berlanjut. Sangat betul, saya setuju sekali. Jadi terkadang yang dia harus dihati-hati atau yang harus menjadi perhatian para peserta calon presiden, sepuluh orang atau sepuluh ribu yang bertuk tangan belum tentu mendukung kita. Itu saya meyakini, ya. Tetapi dari penampilan kita, andai ada sesuatu yang dipaca positif oleh masyarakat di mana tempat kita tampil, itu juga bisa menjadi berlipat kanda, gitu. Apa yang akan menjadi faktor yang membush popularitas jenderal ke publik, ya? Karena kalau Pak SBI tahun 2004, ada momentumnya. Ada momentnya, ya. Sekarang juga ada orang bilang ini momentum Jokowi, karena itu cerita-cerita yang sudah umum. Kira-kira jenderal ini, ya kan? Saya merasa bahwa masyarakat sekarang ini melihat calon pemimpin itu ingin apa adanya. Tidak usah dipoles-poles. Dan yang kedua, pemimpin itu tidak boleh jauh dari yang dipimpinnya. Itu saya rasakan setiap kali saya berkunjung ke daerah tempat saya kunjungi dan saya berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Saya merasa bahwa tidak ada kendala untuk saya sendiri berkomunikasi secara langsung. Pak Edi, berkomunikasi secara langsung dengan jalan ke berbagai daerah. Ada salah satu peserta konvensi lebih memanfaatkan, mungkin bukan salah satu ya, beberapa peserta konvensi. Banyak. Lebih memanfaatkan media. Kalau kita bicara antara pemanfaatan media dengan jalan langsung ke daerah, mana yang lebih efektif menurut Bapak? Kalau saya merasa bahwa jalan langsung melihat kepada masyarakat. Karena kontak mata itu menjadi penting. Pemilih adalah bagian dari kita. Kontak hati juga. Kontak mata dan hati. Terkadang nggak... Saya jangan kontak jodoh. Masa kira sekarang... Antara media dengan... Agak berubah sudah. Berubahnya begini. Pertama tadi Bang Don ngomong soal perilaku pemilih ya. Pemilih itu sekarang pinter loh. Artinya mereka pun ada yang nggak bisa dipengaruhi, tapi ada juga di ekstrem lain yang siap dibayar. Dengan pasang spanduk, monggo kalau mau money politics. Kita terima. Berat. Banyak. Iya, banyak. Dan sekarang juga belum tentu surangan udara itu berpengaruh kepada pemilih. Mau pasang iklan banyak-banyak. Belum tentu loh. Orang sekarang aja, billboard aja sudah disambut dengan rasa... Kalau itu ada pelajarannya, mas. Kalau itu ada pelajarannya. Ada beberapa pemilih media yang juga ikut terjun di situ. Lalu kemudian, you bisa baca hasil artinya. Selesaunya. Itu sudah terdekati. Justru itu. Maka dari itu, saya dalam satu bulan, bukan berbangga hati, tetapi saya merasa bahwa memang perlu ada pendekatan langsung, bersentuhkan. Dan ya, minimal hati kita sama dengan mereka. Yang penting, General, jangan seperti si sipus yang mengangkat batu ke puncak guna. Iya, iya, iya. Naik, turun lagi. Iya, iya. Kalau bisa mendaki, walaupun pelan begitu. Iya, insya Allah. Mendaki walaupun pelan, tapi butuh. Kita lakukan itu. Oke, hanya punya waktu 8 bulan sekitar itu. Masalahnya juga sekarang, Mbak Gunung, Bang Don, dan juga tentu Pak Edy juga sadar ya. Ini kesebelasan. Kesebelasan? Jadi ya, kesebelasan. Kesebelasan ini. Betul, betul. Kesebelasan, ya. Siapa yang paling buker? Nah, ini nih. Tapi ada yang menarik. Kalau kita kalkulasi saja lah. Satu bulan, dapat 3%, 9%. Kalikan 8 begitu? Kalikan 7 atau 8. Walaupun belum tentu benar. Walaupun belum tentu benar. Tetapi saya hanya mengkalkulasi apa adanya saya. Biasanya mungkin menurut deret ukur kalau dia berkembang. Iya. Jadi optimis untuk kita. Supaya kita tidak dalam perjalanan untuk memperkenalkan diri menjadi bersedih hati. Oke, iya. Itu prinsip. Kita akan lanjutkan saat lagi ya, Pak. Ya, terakhir lain saya akan kembali untuk Anda. Suara Pembaruan Today's Edition Get Your Copy Now Yang pertama di dunia dan Indonesia Audisi kepemimpinan I Am President Memperebutkan hadiah total 1,7 miliar rupiah I Am President Indonesia Bisa Setiap Sabtu dan Minggu jam 8 malam Hanya di Berita 1 Lipoplasa Keramat Jati yang berada di lokasi yang strategis Mampu meningkatkan jumlah pengunjung setiap bulannya Keberhasilan ini didukung berbagai tenan sebagai salah satu tujuan belanja Dengan memberikan pelayanan, keamanan, dan kenyamanan yang lebih baik Kami pun mengadakan shopping extravagansa Yang memberikan satu unit mobil ciprolet Captiva Jika sepeda motor, dan juga liburan ke Disney dan Hong Kong sebagai hadiahnya Jadikan Lipoplasa Keramat Jati sebagai pilihan tempat berbelanja dan bagian usaha Anda Jurnal Siang Menemani Santap Siang Anda Kami persembahkan informasi dan berita terhangat hari ini Peristiwa ekonomi Politik Hukum Budaya dan olahraga Jurnal Siang Hanya di berita satu Awali hari Anda bersama kami Selamat pagi pemirsa Nah informasi pilihan akan kami hadirkan Jurnal pagi Sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari Sampai saat ini memang belum ada aktivitas Berita dari Selawam bahwa mereka menjual saham mereka Jokowi ini merupakan yang paling populer di sosial media Kedua tersangka yang diduga memberi suap kepada Rudy Rudi Andini Jurnal pagi setiap hari jam 6 pagi Hanya di Berita Satu Jurnal Peta Jurnal Peta menyajikan berbagai berita dan laporan penting sepanjang hari Dari pagi hingga petang Juga laporan langsung dari tempat kejadian Dari 5 menit sebuah mobil dapat raih di bawah pencuri Bahwa yang ini adalah proyek IKTP Korupsi itu dimulai dari eksekutif Jurnal Peta Setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Hanya di Berita Satu Jurnal Peta Sulit ya menjadi presiden Karena yang memilih itu rakyat Pramono Ediwibowo memiliki DNA sebagai orang besar Pramono adalah putra almarhum Letnan Jenderal Sarwo Ediwibowo Dan ipar dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Apakah dua faktor itu bisa menjamin Pramono menang Di konvensi calon Presiden Partai Demokrat Dunia militer karib dengan Pramono Ediwibowo Sejak ia masih di dalam kandingan Ayahnya, Letjen Purnawirawan Sarwo Ediwibowo Adalah aktor penting saat mengganyang PKI Dalam geger 1965 Yang hingga kini masih kelabu Pramono melanjutkan tongkat estafet ayahnya di bidang militer Ia pun mendaftar ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Atau AKABRI Pramono lulus tahun 1980 Dengan predikat mengagumkan Lulusan Terbaik Kedua Selepasnya, karir Pramono Edi berkibar Dari Komandan Grup 1 Kopassus Komandan Jenderal Kopassus Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat Hingga akhirnya menjabat kepala staf TNI Angkatan Darat Selama 33 tahun berkarir di militer Tinggal satu posisi yang belum digenggam Pramono Edi Yaitu Panglima TNI Akankah peruntungan Pramono Edi di medan konvensi demokrat Segemerlap sepak terjangnya di bidang militer Benarkah Pramono Edi disiapkan sebagai putra mahkota Sebagai pelanjut dinasti Cikias Ya Yakin bisa menjamin? Insya Allah Saya hanya selalu berharap Semua harus berpikir positif Dengan adanya dua kekuatan ini Jadi DNA dua orang besar itu Insya Allah Bisa menjadi modal besar untuk kemudian Menang di konvensi dulu ya Saya akan berusaha Politik dinasti itu gak ada dosanya Iya memang tidak dosa Di mana-mana diterapkan kok Malah itu dianggap sebagai sebuah comparative advantage Dan Pak Edi mendapatkan keuntungan dalam sektor ini dibandingkan dengan yang lain-lain ya Tapi bagaimana kemudian memanfaatkan keuntungan itu untuk menang dulu di konvensi Dalam kesebelasan demokrat Dalam kesebelasan demokrat Menjadi playmaker atau menjadi striker yang menjadi top scorer Kalau saya lihat playmaker top scorer ini diperbukan oleh dua orang Yang saya lihat dari peserta konvensi kesebelasan tadi Dua orang yang menarik minat saya karena jelas Saya mau jadi presiden karena Satu, dua, tiga Ini Pak Edi sedangkan Pak Gita Bagaimana Anda mengabaikan dahlan ISKAN Yang sekarang popularitasnya menurut survei Dia survei terakhir 30 sekian Oh berdansa Jadi dia kalau di kesebelasan Dia pemain yang gak dapet bola Bukan stopper Ya lari-lari aja Nah itulah yang saya jauhi adalah itu Bawa bola tapi tidak pernah menggulkan Nah jangan sampai Jadi Pak Edi bukan mau jadi playmaker Enggak serius Persepsi masyarakat saya kira itu Oh ini Gita ini jelas loh Gita Wirawan ini jelas Saya ingin jadi presiden Kerehatan gerak-geriknya Yang ingin andai lakunya dan statementnya kelihatan Pak Edi juga Baiknya Pak Edi ini bisa jadi Leo Messi atau Ronaldo Berebut nih sama Pak Gita ini Berebut menjadi top scorer Tergantung kapten Dan Pak Tim Pak Timnya Pak SBY Manager Timnya Pak SBY mungkin ya Iya tetapi kemudian Kita balik lagi bahwa kemudian Modal untuk DNA politik ini kan Itu ya Itu ada Tadi saya ingat General Edi bilang bahwa Dulunya militer Dia mau dibarak dan seterusnya Lalu kemudian Mulai memahami politik Ketika menjadi ajudan Ibu Megawati Memahami politik ketika menjadi ajudan Ibu Megawati tahun 2001 sampai 2004 Nah ada cerita Sebelum konvensi ini Lalu kemudian Anda masuk ke konvensi Lalu kemudian ada cerita begini Memang General Edi harus masuk ke situ Karena ini akan diharapkan membuka jalan Untuk berhubungan dengan Ibu Megawati Atau PDIP Untuk koalisi 2014 Itu ada cerita begitu di luaran Karena dianggap Anda punya kedekatan pribadi dengan Ibu Megawati Apa benar Saya jelaskan begini Saya memang Membuka komunikasi dengan banyak partai Tetapi tidak secara khusus Bersama Ibu Megawati atau PDIP Memang saya pernah Istilahnya membantu sebagai Ajudan Ibu Megawati Tetapi komunikasi saya dengan PDIP Khususnya pada saat itu Saya Bersama-sama dengan kawan-kawan yang pernah aktif di sana Tetap menjaga komunikasi itu Itu yang saya ingin lagi clarify Seminggu yang lalu Saya menghadiri sebuah pesta pernikahan Dimana ada satu orang dekatnya Ibu Megawati Ikut hadir Kita kongko-kongko di situ Lalu kemudian begini katanya Iya sih Pak Edi itu bagus Tetapi kok Sebagai bekas Ajudan Mantan Ajudan Beliau gak pernah sowan ke Tekuman Sementara yang lainnya sowan Katanya begitu Terserang saja Ada beberapa mantan Ajudan Posisinya sama seperti saya Khususnya apalagi sekalian saya Aktif di Demokrat Nanti takut diputar orang ceritanya Jadi hari ini Hari ini adalah Saya tetap ingin berkonsentrasi Mengikuti konvensi Partai Demokrat Karena saya paling takut Kalau nanti diputar menjadi sesuatu yang Menjadi negatif untuk Untuk saya dan Demokratnya khususnya Karena saya adalah Anggota Dewan Pembina Demokrat Artinya begini Hubungan Pak Edi mengatakan bahwa hubungan dengan PDIP masih tetap bagus Artinya sesudah Sesudah Pilek nanti Kalau terjadi sesuatu dengan Demokrat Pak Edi masih bisa berhubungan dengan Sangat mungkin Sangat mungkin Dan saya katakan kepada Kepada Partai yang lain Dengan siapapun Kita tidak boleh punya pandangan yang buruk Apapun partainya Kecil besar Karena kita tidak tahu Tetapi yang jelas Mari berkomunikasi sebesar mungkin Itu yang saya harap Ya komunikasi politik penting Kita dalam politik Indonesia Kultur politik Indonesia Tidak ada lagi musuh yang harus konfrontatif Dan saya kira Tidak ada musuh abadi dalam politik Tidak ada musuh abadi dalam politik Tapi kita memang Masyarakat yang tidak mungkin begitu Artinya Demokrat Kalau saya sendiri pribadi Kenapa sih ingin membangun bangsa Tidak bersama-sama Semua bersama-sama Atau paling tidak begini Pak Edi Kalau tadi Pak Edi katakan Politik itu bisa ke kiri Sambil ke kanan Ke kiri lagi Kanan-kiri Kanan-kiri Sedang Pak Edi sedang bersiap Untuk bisa ke kanan-ke kiri Sesudah terjadi sesuatu Di Watak politik kita itu Konflik konsensus Setiap kali ada konflik Pasti tercapai konsensus baru Benar ada konflik lagi Konsensus lagi Begitu terus Dan saya kira dua partai ini Kebetulan memang Sama-sama nasionalis Plus mungkin Golkar Jadi kemungkinan tetap terbuka Apakah nanti Capresnya Megawati Dengan Pak Edi Jokowi dengan Pak Edi Bisa saja Dan Pak Edi oke-oke saja Kita lihat setelah konfensi ini Sulit saya mengatakannya Karena ini sedang berjalan Ada yang berubah dari General Edi Jadi tidak layak lagi dipanggil General nih Karena sudah retired katanya Sudah penelan Sudah sipil beneran Kita punya teman-teman yang meliput di lapangan Ketika masih KSAD Agak beda nih Lalu sekarang agak berubah Ya memang terus terang saja Kalau saya sudah berpakaian sipil Berjalan bergaya General Nanti dipukul orang Karena sekarang ini saya berjalan sendirian Tidak ada pengawal Tidak ada ini dan sebagainya Saya harus menempatkan diri sesuai dengan Istilahnya Tapi Pak Edi ini paling asik Sebagai ajudan ibu dulu di istana Dan saya masih lihat Sebagai ajudan Nunung masih ingat Kita masih di sebuah Televisi Selvastai Pada waktu itu bekerja Ketika ipar Anda Mengundurkan diri Sebagai menkopor hukam Lalu kemudian menyerahkan Surat pengurusan diri itu Ke ibu Mega Lalu ibu Mega Melemparkannya ke Pak Edi pada waktu itu Masih ingat? Ya masih Saya ingat dilemparin begini Maafnya Ya diberikan lah Diberikan Jadi begini Itu Momen yang bagus Untuk pembelajaran saya Pembelajaran saya Terus terang saja Pada saat itu Saya juga ditanya oleh beliau Apakah masih tetap Ingin menjadi ajudan? Tetapi jawaban saya Terus terang saja Saya Sesuai dengan perintah dinas saya Surat perintah saya adalah Menjadi ajudan Presiden Republik Indonesia Oleh sebab itu Sesuai dengan perintah tugas saya Saya harus tetap menjadi ajudan Presiden Republik Indonesia Itulah yang dikatakan pada saat Ketika menyerahkan mati Saya menyesuaikan dengan jabatan yang ada Kalau begitu Kalau sekarang sudah terjun di dunia politik Pelajaran apa yang Bapak petik pada Untuk hal itu? Terus terang saja Kita harus menyesuaikan dengan perkembangan Yang terjadi Jangan mengambil terlalu seperti kaku militer Ya Terus terang saja Jangan memandang seperti kaku militer Apa Pak? Misalnya Kalau militer itu tidak ada pilihan Kalau ke kiri ya ke kiri Ke kanan ya ke kanan Tetapi dalam hal ini Saya kembali lagi Perintah yang terakhir adalah Sesuai dengan perintah Dari Ginas Sehingga saya tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Menggunakan perasaan saya Nundung ini Pak Bapaknya militer Saya kenal Dan itu Never retired Kenapa Anda kemudian mengatakan Harus menyesuaikan itu? Militer Militer Terus terang saja Yang saya pegang adalah Perintah terakhir sebagai militer Kalau sekarang Misalnya dalam Sudah terjun ke politik Seperti sekarang Pak Pak Edi ada di posisi Ibu Mega Apa akan Bapak lakukan pada saat itu? Posisi Lempar juga Terus terang saja Kalau pribadi Saya mengharap tidak terjadi pada saya Karena itu Mungkin kurang begitu baik Untuk pembelajaran masyarakat Indonesia Secara keseluruhan Jangan sampai pergantian presiden itu Selalu bermasalah di Indonesia ini Tidak ada salamannya antara mantan presiden dengan presiden berikutnya Ini yang saya ingin Kalau itu saya paham konteksnya Karena Pak SBY berkali-kali juga mengatakan itu Pak Jadi Salah satu problem bagi SBY adalah Bagaimana menjalin silaturahmi dengan Ibu Mega Dan keinginan supaya itu betul-betul Duduk satu meja baik-baik Itu kira-kira ya Jadi ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Edi Mengapa saya ambil itu Di militer Andai terjadi pergantian Selalu di depan pasukan Resmi Setelah itu Yang lama Menjabat tangan yang baru Setelah itu Anggota mengucapkan selamat jalan bagi yang lama Dan selamat datang bagi yang baru Kembali kalau menjadi Talon presiden ini Pak Imajinasi Pak Edi Tentang Pemberantasan korupsi itu dalam satu kalimat itu apa? Saya tetap berpegang Siapa yang salah Harus dihukum apapun Tidak lihat siapa dia Siapa yang benar Harus dibela Yang terkadang orang bertanya kepada saya Pada saat saya kasat Masalah cebongan mungkin Harus saya ambil Karena tidak boleh mendua Apalagi hanya Karena hubungan keluarga Karena mengenal seseorang Karena kawan dan sebagainya Tidak boleh Kita harus tegas Bahwa hukum adalah panglima Pak Edi ini orang baik Militer itu kalau mobil Belok kiri Kasih sen Dia belok kiri Politik itu Sennya ke kiri Belok ke kiri Jadi Saya khawatir ini Mulai agak khawatir Kenapa ini Lugu Lugu Politically naif Tetapi sudah belajar cukup lama Sebenarnya Pak Edi Kalau lihat dari Memahami Memahami cukup lama Memahami iya Mempraktekannya Harus dipraktekan sesudah ini soalnya Kita tetaplah bersama kami Di The Headlines The Jakarta Globe Today's edition Get your copy Well I don't know how you did it But you turned this boy into a man Adrian Well I don't care who knows That I'm in love with you You don't need no one permission To do what we do Because you're called It's so delicious It's a sweet delicious wonder Setiap saat Pasar berubah sangat cepat Kami sajikan semuanya di sini Pani Report bisa menyapa Anda kembali Program khusus ekonomi bisnis dan keuangan Pasar saham Corporate action Impor solar selama ini cukup besar Dan kebijakan ekonomi penting Berdasar data dan analisa yang akurat Money Report Inspirasi dari referensi bisnis dan keuangan Anda Harus diperhatikan saat Anda mengembangkan bisnis Money Report Senin hingga Jumat pukul 21.00 Waktu Indonesia Barat Hanya di Berita 1 Awali hari Anda bersama kami Selamat pagi pemirsa Nah informasi pilihan akan kami hadirkan Jurnal pagi Sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari Sampai saat ini memang belum ada aktivitas Berita dari Selawam bahwa mereka menjual saham mereka Jokowi ini merupakan yang paling populer di sosial media Kedua tersangka yang diduga memberi suap kepada Rudy Rudi Andini Jurnal pagi setiap hari jam 6 pagi Hanya di Berita 1 Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program Market Corner Market Corner Pasar finansial acap kali bergejolak tak terduga Langkah konkret pemerintah dalam mengatasi persoalan ekonomi sakit Kami sajikan informasi Untuk memetik margin keuntungan Data Dan analisis tren pasar sebelum Anda memulai transaksi Strategi pengembangan bisnis lewat media sosial Saksikan Market Corner Semin sampai Jumat jam 9 pagi Hanya di Berita 1 Animasikan Jurnal Terkini Bersama saya Eliza Hasan Bersama saya Ahmad Murodi Jurnal Terkini Menyajikan informasi terbaru Langsung dari tempat kejadian Pemerintah kota Jakarta Barat Presiden Amerika Serikat Barat Obama Sebuah angkutan kota jurusan Bojong Gede Depok terbakar Kemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api Selalu mendekati rakyat Menyamakan persepsi Demikian Jurnal Terkini Jurnal Terkini Hanya di Berita 1 Jurnal Terkini Sulit ya menjadi Presiden Karena yang memilih itu rakyat Dengan sejumlah faktor plus yang dimiliki Pramono Edi Wibowo Harus menempuh jalan mendaki Untuk memenangi konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Apakah Pramono punya kartu truf untuk menang? Pak, adakah kartu truf Bapak untuk menang? Dalam perjalanan saya mendapat beberapa hal yang positif untuk saya terapkan kemudian di tempat yang sama atau di tempat yang lain adalah mereka yang seperti saya katakan ingin melihat calon pemimpinnya secara langsung dan yang saya baca adalah mereka berkeinginan dekat dengan yang memimpinnya dan kejujuran dari seorang pemimpin itulah yang menjadikan Angan-angan atau harapan dari masyarakat saat ini Halangan terbesar Bapak sekarang ini apa? Apakah waktu untuk lebih dekat kepada masyarakat? Saya merasa bukan karena waktu tetapi mungkin saya harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya Kalau dikasih waktu panjang pun belum tentu juga bisa bermanfaat Kalau kita tidak memanfaatkan semua waktu yang tersedia Bang Don Kejujuran dalam berpolitik Kan baru saja dikatakan Jenderal Edi tentang kejujuran dalam politik Sementara tadi itu politik ini Kiri kanan-kiri ke kanan-kiri ke kanan-kiri ke kanan-kiri ke kanan-kiri ke kanan-kiri ke kanan Dan itu hanya ada kepentingan Kepentingan itu akan mengukur Itu win or lose Jadi dia tidak menghitung kejujuran Jenderal Lalu kemudian kalau itu salah satu yang mau dibawa Apa ia bisa dipercaya sama? Konstituen Insya Allah dari kunjungan saya mereka semua menitipkan kepada saya Bahwa jadilah pemimpin apa adanya Dipercaya dan kemudian pelaksanaannya? Menurut saya kekuatan Pak Edi sekarang itu ya Dari hasil percakapan kita sekarang ini Adalah kemauan atau kehendak untuk membuat politik itu berbiaya murah Tapi hendaknya itu tidak berhenti disitu saja Nah yang saya ingin tanya Pak Edi Apa itu narasinya gimana? Selama nanti sampai pilpres berpolitik dengan biaya rendah itu Praktiknya bagaimana kira-kira? Ini saya banyak ditanya di jalan juga atau di tempat saya berkunjung Biaya rendah adalah memanfaatkan semaksimal mungkin apa adanya Misalnya saya berkunjung ke satu daerah Ada teman saya Membantu Misalnya membantu Sekedar meminjamkan kendaraan Itu juga sudah menekan biaya-biaya yang tidak perlu Yang kedua Adalah Saya sering diajak foto bersama Jujur Kalau itu dimasukkan ke dalam Facebook Saya dikenal orang Karena mereka juga punya teman Bapak mengatakan makan lebih banyak memanfaatkan sosial media Iya Betul Dia tak ada di sosial media Iya Tapi itu soal sumbangan Iya Pendidikan terbuka juga untuk sumbangan Meminjamkan Kendaraan Sekedar Sekarang yang menyumbang cukup banyak? Terus terang saja setiap kali saya datang di satu tempat Semua meminjamkan itu Misalnya yang kedua Saya kadang-kadang Sudah hotel sudah saya bayar Itu juga menjadi Apa yang saya lakukan selama ini Pak, ini kan politik Artinya orang meminjamkan Orang memberi Itu kan Apakah tidak terbayang akan Menginginkan sut balas budak Kalau suatu saat Saya menginginkan bantuan dana yang besar Dia ingin Saya memberikan sesuatu-suatu saat Kalau saya berkuasa Tetapi kalau hanya meminjamkan kendaraan Banyak tempat dan banyak orang Jadi Jenderal, ada yang mengatakan bahwa Semua kandidat yang ada sekarang Termasuk kandidat Yang dicalonkan lewat konvensi Partai Demokrat ini Melahir pada tempat dan waktu yang salah Atau tidak tepat Terutama karena ada Jokowi yang sekarang populitasnya tinggi Belum dicalonkan oleh PDIP Tapi sudah dikasih karpet merah Pada rakernas yang terjadi pada bulan lalu Bagaimana? Saya agak sedikit berbeda pendapat Dimana politik itu mudah Atau cairnya cepat Itu yang saya katakan Bisa ke kiri, bisa ke kanan Banyak orang memperkirakan sesuatu terjadi Terkadang di akhir dari perjalanan itu Bisa saja Sangat berbeda dengan perkiraan seseorang Itu yang saya rasakan bahwa Saya akan tetap berusaha Sebaik mungkin Dan bukan berarti saya melupakan apa yang sudah dicapai oleh Jokowi Tetapi Andai kita berbuat terbaik Masih ada kesempatan untuk meneraihnya Memang selalu ada kesempatan Cuma masalahnya Membus ini menjadi besar Menyaingi Jokowi adalah masalah Kecuali ada sesuatu yang Saya kira yang paling penting sekarang Mbak Dunung adalah Kita ingin mendengar dari Pak Edi Selain kita memuji-muji tadi banyak Tapi kita juga harus memberikan kritik Selama ini kita belum mendengar Indonesia 2014 sampai 2019 Akan berbeda enggak dengan yang sekarang Jika Pak Edi ada di sana Ada apa visi Pak Edi tentang Indonesia Ada memang Saya berharap Ada sesuatu yang semakin baik Banyak orang bertanya kepada saya Apa yang akan engkau lakukan Andai engkau menjadi presiden Prinsipnya adalah Saya ingin negara ini semakin baik Dimana saya mengambil satu kata-kata Yaitu Mandiri Mandiri pangan Mandiri energi Cukup Sehingga bisa mendukung yang lain Dan satu lagi adalah Adil Maka tercapailah kesejahteraan Dan sebagai orang TNI Pak Edi sekarang memandang Kedaulatan kita dalam bidang Wilayah kah Politik kah Ekonomik kah Bagaimana Ada beberapa hal yang perlu kita waspadai Dimana pada saat pemerintahan Pak SBY Yaitu Alutsista yang diberikan juga cukup hebat Yaitu Diberi kesempatan untuk memilih sendiri Itu menjamin kedaulatannya Saya melihat bahwa Anak-anak muda itu Sekarang merasa bahwa Nasionalismenya itu memang perlu ditingkatkan Dan mereka merasa bahwa Dengan adanya jaminan Alutsista yang baru itu Mereka bangkit Untuk mempertahankan Sejauh mana modernisasinya sekarang ini Pak Insya Allah Kalau khusus yang saya ketahui Khusus di TNI AD Ya Untuk alutsista Jadi Dari rencana semula Yang hanya membangun Satu batalion Rata-rata menjadi Dua setengah batalion Hmm Dan itu masih akan Harus ditingkatkan lagi Harus ditingkatkan Tetapi insya Allah Saya membayangkan kemudian nanti Pada saat periodenya Kalau Pak Edy jadi Terpilih jadi presiden Iya Anggaran militer akan naik Luar biasa besar Saya rasa tidak Karena anggaran militer itu Sudah diberikan saat ini Sehingga yang akan datang Mungkin saya tinggal melanjutkan Memelihara Dan menjaganya Karena pembeliannya Yang selama 20 tahun Tidak dilakukan Sekarang sudah diberikan Yang banyak Anggaran mungkin Kedaulatan politik gimana Pak Kedaulatan politik Kedaulatan politik itu Perlu juga Kita waspadai Karena terus terang saja Bapak melihat saat ini bagaimana Saya merasa bahwa Demokrasi itu Harus hati-hati ya Demokrasi Indonesia itu Spesifik dan berbeda Dengan demokrasi Dari negara-negara tetangga Atau negara-negara Barat Oleh sebab itu Masyarakat harus Faham betul Demokrasi Indonesia Adalah khas Jendral Itu kembali Kalau Kalau Anda mengatakan begitu Mengingatkan saya Untuk kembali ke jarum jam Yang lama di Orde Baru Demokrasi kita itu khas Itu adalah Bahasa-bahasa yang Dulu juga pernah kita dengar Sementara demokrasi Yang kita praktekkan sekarang Adalah demokrasi Yang justru Mendekati liberal Dan itu Orang menikmatinya Walaupun orang merasa Itu terlalu gaduh Tetapi cepat atau lambatkan Orang juga akan tahu Oh ternyata kalau sampai disini Gak enak juga Gak kita ini Balik lagi dikit deh Tapi kalau terlalu ke belakang Gini juga Gak enak deh Kalau kita akan cari ekilibrium Yang membuat itu Jadi pas Nah begini Kita sudah menganggap Bahwa demokrasi ini Mengarah ke jalan yang benar Tetapi diingat Jangan sampai Demokrasi diartikan Sebebas-bebasnya Karena itu Bisa memecah Negara kita adalah Negara kepulauan Banyak negara Menggunakan demokrasinya Adalah negara kontinental Oleh sebab itu Kita bukan berarti Harus kembali seperti dulu Tetapi harus menyesuaikan Dengan perkembangan terakhir Dimana disesuaikan Dengan negara kepulauan Nah kebetulan Pak Jendral Belum lama ini 1 Oktober Hari keselian Pancasila Bagaimana Pak Jendral Menganggap Kondisi Pancasila saat ini Di kalang Di masyarakat ya Di tingkatan masyarakat Masyarakat mengenal Semua Lima Atau lima silanya Tetapi yang saya lihat Bahwa masyarakat Tidak mengeterapkan Sesuai dengan Apa yang diharapkan Contohnya Misalnya Misalnya Musyawarah Mufakat Ya kan Sebelum diadakan footing Cobalah Musyawarah dulu Itu musyawarah Makanya rame Di jadwal Tidak selesai selesai Pak Karena terseran saja Kalau tidak Dilakukan itu Yang saya takut adalah Yang banyak Merasa Pasti menang Kita sudah hampir Sampai di akhir Mas Bas Boleh dapat Closing statementnya Ya menurut saya Pak Jendral ini ya Ini juga Minta tanggapan Atau komen ya Kenapa sih Gak ambil The easier way Artinya Gak usah Pek konvensi Karena politik dinasti Kan memang sudah Umum diterapkan Yaudah calonkan Hanya Pak Edi Selesai Daripada masyarakat Menduga-duga Mas Bas ini Hampir tidak yakin Dengan hasil konvensi Saya hampir sejalan Dengan pikiran Mas Bas Tapi jalan pikiran saya Begini Saya mencoba memahami Jalan pikiran Pak SBY Dilematis Untuk Menempatkan Jendral Edi ini Dalam konvensi Menempatkannya Dianggap KKN Tidak menempatkannya Nanti dianggap Dia tidak bekerja Untuk Demokrat Karena Menurut saya Konvensi ini Lebih sebagai Political campaign Untuk Demokrat Ketimbang Ya Ketimbang Kampangan Presiden Menurut saya Pak Edi terakhir Untuk Bapak Saya terus terang saja Dengan adanya konvensi Jujur Agar menyempurnakan Rencana saya Yang akan datang Yang kedua Justru masyarakat Juga lebih mengenal saya Itu keuntungannya Kebetulan saya adalah Anggota Dewan Pembina Demokrat Saya ingin Demokrat Memang semakin besar Lebih untuk Demokrat Atau lebih untuk pribadi Menjadi Presiden Demokrat Harus besar dulu Baru saya Bisa jadi Presiden Baik Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir Di The Headline Semikian tadi The Headline Episode Jalan Mendaki Pramono Edi Sampai jumpa Pekan depan